Oke guys, balik lagi bersama gue Di video kali ini gue akan menjelaskan Tentang beberapa Saran untuk Lo yang lagi nyari mobil sport tapi dengan budget terbatas Pastinya di bawah 1M Dan dia sampai 200 jutaan lah Siapin aja budget segitu Tapi gak terlepas dari itu Namanya mobil sport pasti Kalian tau pajaknya mahal, perawatannya juga mahal Gak mungkin Gak Jarang yang semurah Mobil pada umumnya Jadi ya langsung aja Untuk pertamanya yaitu ada VW Golf GTI MK5 VW Golf GTI MK5 ini Untuk yang tahun 2006 itu gue nemu Sekitar 195 juta Sampai 200 jutaan lah Bahkan lebih dan itu ada yang 2 pintu dan 4 pintu Lalu yang tahun 2008 itu Ada yang 225 jutaan Dan Kalau gak mau yang GTI ini Karena kemahalan Kalian bisa dapet TSI yang MK6 itu Bahkan ada yang 200 jutaan Di bawah 200 jutaan Di bawah 200 jutaan atau 200 jutaan itu Malin mencari ada Malin bisa coba cari juga Sekitar segitu Dan karena mobil ini merupakan mobil Eropa Jadi cenderung lebih mahal Jadi cenderung lebih mahal Biaya service dan harganya Dibandingkan mobil Jepang Lalu bodinya Bodi yang untuk MK5 ini Dibentuk dengan Laser welded Yang membuat bodinya itu Lebih lagi 35% Jadi itu merupakan keunggulan dari MK5 tersebut Dan kalau yang TSI nya tadi Yang gue kasih tau itu adalah Mk6 Lalu untuk ke Kedua ada Toyota Celica Toyota Celica ini udah banyak Dulu digunakan oleh Untuk balapan rally Di generasi-generasi sebelumnya Nah yang Generasi Bukan generasi terakhir sih Generasi yang tahun 2000an ini Tahun 2001 itu Gue nemu 245 juta Dan untuk Generasi Tahun 2004 Itu ada yang 395 juta Dan Untuk mobil ini Instrumennya itu Kekurangannya Salah satunya Instrumen Untuk mobil sport itu Termasuk kurang Dibanding Mana pesaingnya Lalu Gak tau sih ini Kekurangan atau kelebihan ya Tapi kalau untuk Fun2 drive itu Kayaknya Untuk ngepot-ngepot gitu Kurang sih Kalau penggerak depan Dan Kalau misalnya Mencari yang lebih murah lagi Kemarin Menemu yang tahun 1992 Itu sekitar 168 juta Tapi biasanya Kalau makin lama itu Ada juga yang Makin mahal Karena Termasuk rare Dan susah didapat Lalu Ketiga Gue ada VW Siciroko Yang TSI Nah VW Siciroko TSI Yang ini Yang tahun 2003 ini Kemarin gue nemu Sekitar 377 juta Sampai 390 juta Yang 1400 cc Dan Kekurangannya itu Di antaranya Di kekurangannya Di antaranya Ada visibilitasnya Kurang Karena kaca depan Eh kaca belakang Dan kaca sampingnya itu Lalu bagasinya Termasuk sempit Tapi ya buat apalah Mungkin support Bagasi gede-gede Kecuali pakai harian Lalu multimedianya itu Beberapa sumber Ada yang bilang Katanya gak bisa USB Jadi kalau Mau bisa USB Mesti ganti Head unitnya Setelah itu ada Mas Direct 8 Mas Direct 8 ini Ya bermesin rotary 13B 1300 cc Dengan output Horsepowernya itu Ya Lebih dari Kayak Misalkan Toyota Avanza yang 1300 cc Outputnya lebih Dari itu Jangan dikira 1300 cc Terus Horsepowernya kecil Dan untuk first game ini Tahun 2003 sampai 2008 Menunggu sekitar 185 juta Sampai 200 jutaan Dan untuk yang second game ini Tahun 2009 sampai tahun 2012 Itu 300 juta sampai 400 jutaan Dan Kelemahannya itu ya Termasuk RX 8 ini Sangat boros Lalu biaya perawatan yang mahal Cuma itu ya wajar Spare partnya juga minim Jadi Ya kelemahannya itu Cuma Bentuknya itu Enggak Enggak termakan jaman sih Yang menurut gue masih Kece-kece aja gitu loh Kayak Ya termasuk gaul lah Dan Lalu setelah itu Ada Subaru Impreza Subaru Impreza ST STI Ini gen kedua itu Tahun 2007 Dapet Kemarin nemu Harga 265 juta Lalu untuk yang gen ketiga itu 2012 nya ada yang Harga 500 jutaan Jadi Ya ini balik lagi ke Kalau lebih bekas itu kan Biasanya Amin sebelumnya udah dimodifikasi Atau Ya diubah apanya Mod-modenya Ditambahin Jadi lebih Kenceng Atau gimana Ya itu juga Mengaruh ke Faktor harga jualnya lagi Biasanya kalau yang udah Dimodifikasi pun Harga jualnya Lumayan tinggi Lalu Kelemahannya itu Bukan kelemahan sih Kalau menurut gue Ini tuh kabinnya Suara mesin derunya Sampai ke kabin tuh Jadi mau macu adrenalin sih Kalau menurut gue Terus Ya biaya perawatannya Mahal Pasti Kalau ngobis sport Lalu Karena ini all wheel drive Jadi dibutuhkan gue Oli untuk Kedua Penggerak Bidang Kedua Bidang penggeraknya itu Dua batang penggeraknya itu Itu aja sih Kalau untuk siber Impreza Dan Kalau kalian nyari yang Kalau kalian di batang Itu Itu yang first Gen itu Bisa dapet 70 jutaan Mereka mau nyari Ya ada yang segitu First gen itu Murah Tapi ya di batang Dan setahu gue sih Gak bisa keluar ya Kalau di batang Dan yang terakhir Ada Toyota FT86 Bermesin boxer 2000 cc 4 silinder Ini Termasuk Yang Harganya tinggi Karena Masih relatif Baru Dan Emang Ini fun to drive Banget Penggerak belakang Kayak penerusnya Haji Roku Ini pun Banyak digunakan Buat lomba drift Juga Untuk Tipe Otomatik Yang non-TRD itu 470 juta Sampai 600 juta Kisarannya Lalu untuk yang TRD TRD ini Gak ada tipe manual Hanya tipe Otomatik Itu sekitar 510 juta Sampai 600 jutaan Tapi Ini termasuk Irit Karena Kemarin itu Diklaim aja Ke Toyota Bahwa Biaya Konsumsi BBM itu Sama kayak Camry Katanya Tapi ya Pasti ntar Dari Dota Wati Kayak lebih boros Terus Kelemahannya Biaya pajaknya Udah mahal Karena termasuk Mobil Sport Lalu Ya Sperperawatannya Lumayan mahal Dari Asli Toyota Mungkin Kalau yang gue Bisa kasih saran Beberapa mobil itu Mungkin Kalau ada yang lain Kalian bisa tambahkan Di kolom Comment bawah Inilah Dan kalau ada yang salah Atau apa ya Kalian bisa comment Atau mau nanya Karena gue Masih Belajar juga Tentang mobil So Sampai ketemu Di video berikutnya Jangan lupa Like Comment And Subscribe Bye